Alhamdulillah syukur ya pada hari ini ya Sesuai dengan instruksi Ketiri Dalam Negeri Bahwa Kota Lugulinggal Setelah dalam 3 minggu ini kita melaksanakan BPKM yang keempat Untuk saat ini mulai hari ini Dan sampai tanggal 23 nanti kita Sudah berada di level 3 Nah apapun itu Kita tidak boleh terlenak Ini harus kita ingat ya Nah seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bahwa menurut WHO Varian Delta ini tidak hanya sampai disini saja Ada varian-varian baru yang nanti akan muncul lagi Dan ini bukan untuk apa-apa Tapi ini untuk kita tetap waspada Waspadanya Pak Bahwa sudah disampaikan Dari dahulu kalah Yang bisa memutuskan mata rantai ini adalah 5 m Pertama yaitu Memakai masker Itu yang wajib Mencuci tangan Pendaga jarak Menghindari kerumunan Mengurangi mobilitas Ini yang paling utama ini dulu Memakai masker Memakai masker ini harus paling utama Maka dengan itulah Ini nanti kita tetap Saya akan Malah membentuk Petugas Daripada Pengawas protokol kesehatan Yang akan berkelirik Dari ketahuan berlenggal Dan Dalam level 3 ini Tidak Terlebihan juga Pelongkaran ini Kita Sebagian besar Mena akan mengikuti Ketentuan Yang sudah ada Di dalam PPKM level 4 Dari Institusi Negeri Dalam negeri Tapi Yang Pelaksanaan yang kita lakukan Di Tukat Rukulindo Contoh Kemarin kita menutup Jalur utama ini Jalur utama ini Dari jam 8 Dari jam 5 jam Tapi jam 8 Pagi Sekarang kita menutup Jalannya dari jam 8 malam Sampai jam 8 pagi Tuh Yang kedua Untuk Ganjil genap Mulai hari ini Kita Jadikan Ya Nah yang Ketiga Ini yang Mungkin perlu dipahami Oleh masyarakat Hajatan Diperkenalkan Tapi Dengan syarat Ya Satu Tidak boleh Pakai musik Kedua Maksimal 50% Yang ketiga Tidak boleh Makan Di tempat Dan pertidian Perasmanan Tidak boleh Boleh dibukus Dan sebagainya Nah ini Yang Yang harus Dipahami oleh masyarakat Ya Maaf ya Ini Jadi saya sampaikan Berulang kali ini Supaya bisa dipahami Ya Ini kaget Mentang-mentang Kita sudah Level 3 Hajatan Boleh Boleh Seluruhnya Tidak Tidak seperti itu Maksimal 50% Ya Kemudian Tidak boleh Pakai musik Ya Dan juga Itu Apa namanya Apresial Tadi Makan Tidak boleh Di tempat Jadi Harus Mereka Tidak boleh Peranan Nah ini Yang Agak bedanya Dari yang Selin Kemudian juga Tempat 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 Rumah Makan Mal Boleh Dibuka 75% Kapasitan Kemudian Sampai Jam 8 Rumah Makan Dan sebagainya Tetap Seperti Waktu Kemarin Kemarin Kita Jam Lima Dibuka Tempat Makan Tetap 75% 75% Kemudian Juga Itu Tutup Sampai Jam Lima Buka Sampai Jam 8 Untuk Tegui Yang Bungkusan Buka Sampai 24 Jangan Awalnya Kalau Kebijakan Mualan Itunya Bisa Dibuka Artinya Pendidikan Gimana Pendidikan Kita Akan Lihat Dalam Berapa Bungkus Bungkus Ini Kita Akan Lihat Kalau Ada Daerah Yang Memang Berarti Biru Dan Eju Kita Akan Lakukan Tetap Bukan Kita Doakan Saja Ligo Kalau Masyarakat Yang Masih Patu Tidak Terlena Kita Woleh Level 3 Sini Sudah Buka Terus Kita Biasa Biasa Lagi Maka Kemungkinan Bisok Kita Tetap Muka Terus Ya Maka Dengan Itulah Kita Harapkan Kalau Masyarakat Kita Bisa Mengikuti Apa Yang Tadi Sudah Sampaikan Bisa Selamat Kalau Ligo Terus Menurun Kita Bisa Lakukan Sekolah Tata Buka Itu Kapan Pak Wali Bisa Dilakukan Terus Evaluasi Kita Dalam Seminggu Ini Alhamdulillah Kondisi Covid Kita Sudah Menurun Dan Ketiga Hari Belakangan Ini Dari Yang terpapar Dari Sembuh Banyaklah Yang Sembunya Daripada Yang terpapar Kemarin 6 orang Yang terpapar 30 orang Kira-kira Sebegitu Faktor Peningkatan Kesembuhan Sendiri Pak Wali Jadi Ada Dua Jadi Pertama Memang Upaya Dia Masyarakat Sendiri Dengan Melakukan Isolasi Mandiri Di rumah Kadang-kadang Ada Yang Memahami Untuk Isolah Tentu Tandanya Memang Dia Tidak Parah Tidak Berat Dia Bisa Lakukan Rumah Kadang-kadang Kalau Dia Sedang Dia Punya Opat Dia Nyimpen Opat Maka Dia Bisa Lakukan Itu Alhamdulillah Kedua Juga Upaya Kita Dibandiklat Yang Sedang Sedang Bisa Banyak Yang Sehat Nah Yang Kadang-kadang Di rumah Sakit Demikian Karena Kita Banyak Fasilitas Rumah Sakit Bisa Menampung Orang-orang Yang Terpapar Ini Nah Yang Bahaya Ini Itu Tadi Yang Isolah Di rumah Begitu Dia Gawat Yang Sudah Sesak Dan Sebagainya Dia Baru Ke rumah Sakit Nanti Kadang-kadang Menyebabkan Kematian Juga Juru Awal Terima Yang Ke 90 Sekarang Sudah 78 79 21 21 21 Vaksinasi Sendiri Sudah Mencapai Berapa Persen Pak Wali Vaksinasi Vaksinasi Kita Sampai Sekarang Baru 35.000 Orang Yang Dipaksin Kurang Lebih Di Kota Lugoni Vaksin Satu Vaksin Dua Untuk Vaksin Dua Ini Baru 20.000 Orang Jadi Kita Vaksin Satu Dua Baru Dua Keluat Persen Vaksin Dua Ini Baru 12 Persen Ini Akan Kita Pincang Dua Baik Dari Kores Maupun Dari Kodim Terus Melakukan Vaksinasi Satu Dan Dari Dinkes Melalui Penyangkes Yang Ada Rumah Sakit Air Bunda Rumah Sakit Sitya 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 Vaksinasi Satu Kita Tergantung Daripada Pasukan Vaksinasi Nah Mulai Kemarin Kita Sudah Melakukan Vaksinasi Poster Dosis Tiga Kepada Seluruh Nangkes Kemarin 312 Orang Termasuk Stakeholder Yang Ada Seperti Direktur Rumah Sakit Kemudian Juga Dinkes Ngedel Dan Bagian Sarnak Sarnak Sudah Kita Poster Dosis Tiga Dan Hari Ini Mungkin Sudah Seluruh Uks Mas Rumah Sampai Sudah Melakukan Vaksinasi Kesehatan Vaksinasi Vaksinasi